Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Adirian 29 pada kesempatan kali ini saya akan mereview cahaya lampu Progified E7 dan juga lampu D2 Laser di Yamaha NMAC Lama atau NMACOL dan disini memang untuk lampu sendiri akan saya kirim untuk ke wilayah Depok dan sebelum saya kirim, saya tes dulu untuk mencahayanya supaya teman-teman juga tahu untuk spesifikasinya dan aktual cahayanya seperti apa ini untuk posisi senjanya ya misalnya seperti ini, Devil S warna merah Angel S menggunakan warna putih dan Nusort menggunakan BMW Lama atau BMW Old dan Devil S dari D2 Laser Duromoto M1 juga warna merah alis atas menggunakan alis lazy warna putih, lanjut kita pengetesan untuk aktual cahayanya seperti apa untuk tampilan Progified E7 ini untuk posisi penampilan depan seperti ini ya, ini untuk low beam warna putih kita langsung lihat cahayanya seperti apa untuk cahayanya sendiri seperti ini ya ini untuk low beamnya ini untuk high beamnya ini untuk high beamnya terus kita coba tes untuk low beam dari Duromoto M1 warna kuning kita matikan dulu nah ini untuk low beam Duromoto M1 yang warna kuningnya ya jadi ini khusus untuk kabut atau hujan di malam hari jadi tidak repot-repot menggunakan lampu tambahan lagi modifikasi sekaligus satu headlamp dan fungsional dan juga berpenampilan lebih menarik daripada penampilan standarnya ya khususnya ya dan cahayanya juga lebih terang daripada aslinya atau standarnya juga untuk tampilan dari depan Duromoto sendiri untuk low beam warna kuning kurang lebih seperti ini ya jadi memang fungsional banget modifikasinya ya seperti ini jadi jika teman-teman ingin modifikasi simple dan juga memang diantara memasang 2 prog atau 1 prog itu harga berbeda ya 1 prog sudah sudah otomatis lebih murah daripada 2 prog jadi memang kalau untuk 1 prog pun sebenarnya sudah cukup karena untuk watt v8 e7 sendiri itu sudah diangka sekitar 60-70 watt untuk 1 prog nya dan untuk waktu pengetesan sudah agak pagi ya jadi sudah lumayan terang tetapi tetap masih terang cahayanya kita tambah lagi untuk cahaya lampu prog nya nah seperti ini ya jadi kalau kita menyalakan high beam atau fast beam di saklar sudah otomatis yang menyala bersamaan di lampu Duromoto M1 itu ikut menyala juga seperti ini ini siang sepertinya pagi-pagi sepertinya apalagi malam ya jadi memang umumnya kan orang pengetesan malam hari kita tes untuk siang hari atau pagi hari ini posisi di saat pas low beam untuk Duromoto warna kuning dan low beam prog menyala langsung kita pas beam seperti ini untuk pencahayaannya kita matikan lagi untuk bagian low beam warna kuning di bagian Duromoto oke cukup sekian untuk review lampu single prog di yamaha n-mac lama atau n-mac old berkombinasi menggunakan lampu Duromoto M1 kanan kiri low beam warna kuning high beam warna putih di yamaha n-mac lama atau n-mac old sendiri jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar jika ada pemesanan atau pemasangan bisa langsung kontak kode subscribe yang ada di kolom deskripsi oke jadi untuk lokas pemasangan sendiri lokasinya ada di Tangerang Selatan tepatnya di Jalan Rauh Bunga 15 RT1 RW2 No.167 atau best charging di map yang bernama Arianasaurus Motor khusus lampu prog sendiri memang tidak selalu ready ya jadi sesuai pemesanan aja dan untuk progress sendiri itu sekitar 3 hari sampai 1 minggu untuk estimasi pengerjaannya sesuai urutan dan sesuai list pemesanan ya jadi sesuai antrian jadi untuk pemesanan dari luar kota bisa juga langsung sparklet dan untuk memudahkan dalam pemasangan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang perlambuan khususnya untuk motor dan juga di mobil cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time